Intro Tradisi unik yang digelar pada sejumlah tempat di Pulau Bali menjadi hal yang istimewa untuk dinikmati oleh wisatawan Apalagi mereka yang kebetulan liburan di Pulau Dewata Bisa menemukan sejumlah kebiasaan atau hal-hal tradisional pada zaman modern sekarang serta mendapatkan pengalaman istimewa yang tidak bisa ditemukan di daerah lainnya Di desa Trunian Kintamani, Kabupaten Bangli yang juga merupakan salah satu desa Bali Aga Pada saat orang meninggal, maka tubuh atau jasad orang tersebut hanya diletakkan di bawah pohon menyan Jasad tersebut diletakkan di atas tanah tanpa dikubur Hanya dipagari oleh bambu Agar tidak dicari oleh binatang atau hewan diar Anehnya, tidak sedikitpun dari jasad tersebut berbau busuk Sampai akhirnya tinggal tersisa tulang berulang saja Dan tulang berulang itu nantinya diletakkan pada sebuah tempat di kawasan tersebut Mekare-kare ini dikenal juga dengan Perang Pandan Tradisi unik di Pulau Bali hanya dilakukan di desa tradisional Tenganan, Karangasem yang dikenal juga sebagai desa Bali Aga Perang dilakukan berhadap-hadapan satu lawan satu dengan masing-masing memegang segepok pandan perduri sebagai senjata Desa Tenganan juga merupakan salah satu desa Bali Aga yang mengklaim sebagai penduduk Bali asli Ritual atau profesi tersebut bertujuan untuk menghormati Dewa Perang atau Dewa Indra yang merupakan Dewa tertinggi bagi umat Hindu di Tenganan Prosesi atau Ritual Mekotek Hanya bisa Anda temukan di desa Munggu, kecamatan Menggui, Badung Dikenal juga dengan gerebek Mekotek Tradisi unik di Pulau Bali ini digelar setiap 6 bulan Tepatnya saat perayaan Hari Raya Kuningan Setelah 10 hari galungan Prosesi ini digelar dengan tujuan tolak bala untuk melindungi dari serangan penyakit dan juga memohon keselamatan Pada mulanya tradisi Mekotek menggunakan tongkat besi untuk menghindari agar peserta tidak ada yang terluka Maka digunakanlah kayu kulit sepanjang 2 sampai dengan 3,5 meter yang kulitnya sudah dikupas sehingga terlihat halus Sebuah budaya dan tradisi yang benar-benar ekstrim dan unik di Pulau Bali Tradisi ini berlangsung di Banjarburuan tanpa siring gianyar Tradisi mes-bes bangke atau mencabik-cabik mayat memang terlihat mengerikan dan menyeramkan Apalagi bagi mereka yang baru pertama kali ataupun mengenal tradisi tersebut Yang mana jasad atau mayat seseorang yang akan dikramasi akan dicabik-cabik oleh warga Banjarburuan sebelum menuju tempat pembakaran mayat Mayat tersebut akan ditunggu oleh warga di luar pelkarangan rumah Setelah mayat tersebut keluar dari pintu gerbang rumah Barulah warga mencabik-cabik mayat tersebut Karena bersemangat Bahkan ada sampai naik ke atas mayat yang sedang diusung Tradisi ini hanya berlaku untuk mereka yang ngaben sendiri dan tidak berlaku untuk ngaben masal Budaya dan tradisi unik di gianyar ini Masih berlangsung sampai sekarang ini Tegalalang di Kabupaten Gianyar juga memiliki budaya dan tradisi unik bernama ngerebek Tradisi ini melibatkan anak laki-laki saja Bahkan mulai yang balita sampai dengan dewasa yang terkapung Yang menarik adalah setiap peserta dirias dengan wajah seram dan menakutkan dengan warna-warna yang dipilih Yang menarik sendiri oleh peserta Ada pun riasan seram tersebut untuk mewakili wujud uang samar Atau makhluk halus Yang sering mengganggu anak-anak Digelarnya budaya dan tradisi ngerebek ini Bertujuan untuk memberikan tempat bagi wak samar tersebut Sekaligus memberikan persembahan Agar bisa hidup berdampingan dengan manusia Dan tidak saling mengganggu Terima kasih telah menonton!